Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger Nah pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk yang ditanyakan oleh Nabil Sakir pertanyaan tersebut adalah Bang tutor dong payment method untuk bank landiri bingung sweep kode sama clearing kodenya Oke kalau gitu kita mulai saja Sebelumnya Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel mas blogger silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas blogger Nah pada video kali ini saya akan memberikan solusi atau gimana sih cara menyetting payment method untuk misalnya bank mandiri teman-teman Jadi teman-teman silahkan itu ke get pain dulu Nah get pain Maksudnya bukan get pain tapi masuk ke menu profilnya nanti disini ada tulisan get pain Nah silahkan masukkan ininya settingannya karena disini sudah saya setting maka saya akan memberikan settingan saya jadi klik edit jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat maka saya merekomendasikan yaitu niaga hoster teman-teman karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75% nanti linknya itu saya cantukkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya mas blogger teman-teman untuk kodenya BMRIIDJA teman-teman untuk ini apa namanya itu subkodenya dan untuk brandscode-nya ini itu silahkan cek di brandscode-nya yang ada di bank mandiri teman-teman nah untuk bank kodenya ini sama 008 dan untuk brandscode-nya teman-teman harus cek di bank mandirinya dan ini sudah saya masukkan jadi ini nomor rekening saya ini 4 angka terakhir nomornya ini sengaja ditampilkan 4 angka terakhir aja dan silahkan detail isikan misalnya saya sebagai Indonesia Citizen masukkan nama teman-teman nama depan nama belakang nah ini yang paling penting teman-teman jadi usahakan nama depan nama belakang ini sama seperti nama di bank teman-teman jadi kalau teman-teman namanya tono ya masukkan tono teman-teman kalau misalnya namanya Ardi Suryo ya berarti nama depannya Ardi yang bawahnya Suryo teman-teman nah nama akunnya ini nama saya Hadar Kanda dan alamat address-nya ini terserah tapi sesuaikan dengan KTP teman-teman dan Indonesia ada masukkan nombor nombornya kalau sudah klik ini dan pilih next 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 lagi lagi itulah kira-kira untuk brand squad ini silahkan teman-teman cari sendiri di google brand squad itu bank mandiri teman-teman kalau misalnya bukan bank mandiri ya cari bank yang lain teman-teman nah ini brand squadnya yang dipakai brand squadnya itu adalah yang ini teman-teman jadi 4 angka yang terakhir teman-teman misalnya ini kator pusat punya saya kebetulan 1130 ini yang ada di Bengkulu teman-teman misalnya kalau misalnya teman-teman bukan di Bengkulu ya cari yang dekat dengan brand squadnya yang ada di dekat rumah teman-teman misalnya contoh nih Bengkulu nah nah yang ini teman-teman nah ini 4 angka ini sebenarnya untuk brand squad ini gak terlalu ngaruh teman-teman kenapa saya bilang kayak gitu jadi dia ngambil 4 digit terakhir dari 7 digit clear code nah jadi ini kan ada 4 digit nah yang ini kode bank mandirinya yang 4 digit ini yang ada kita masukkan di bagian ini teman-teman di bank brand squad nah kalau misalnya teman-teman gak dapet ya silahkan tanyakan di bank masing-masing atau cek di internet teman-teman yang paling dekat kayak gitu lah kira-kira dan untuk misalnya kalau teman-teman itu bank yang lain sweep kodenya ini disesuaikan teman-teman ini saya sudah buatkan juga ini nanti sweep kodenya itu silahkan teman-teman browsing ke channel saya yaitu masarkandas blogspot.com silahkan browsing aja ke situ kemudian nanti teman-teman browsing ke sweep kode nah ini daftar sweep kode ini saya sudah buatkan artikelnya nah nanti sesuaikan dengan misalnya sweep kode teman-teman misalnya kalau sweep kode teman-teman itu bank bukopin pakai yang ini teman-teman tapi kalau untuk bank BCA pakai yang ini dan sesuaikan juga dengan brand skodenya masing-masing ini karena kebetulan bank mandiri cari aja disini mandiri nah ini dia bank mandiri ini untuk brand untuk sweep kodenya teman-teman jadi ada 4 tadi pertama teman-teman masukkan sweep kodenya dulu ini kemudian masukkan juga nomor rekening teman-teman angka terakhir dari nomor rekening teman-teman harus lengkap ini nomor rekening teman-teman kemudian ini untuk brand skodenya brand skode itu 4 digit terakhir dari clearing kode dan 3 digit bank kode jadi tadi digit kode itu yang ininya jadi ini kan untuk bank mandiri aja teman-teman kalau bank lain teman-teman cek sendiri di internet aja nah menurut saya ini saja dulu yang bisa saya bagikan semoga tutorial yang saya berikan ini bisa berguna buat teman-teman sampai ketemu di tutorial mas blogger berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati